Pembesar berbagai kejutan muncul di Pilkada 2024, putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan berdampak besar pada peta politik Pilkada. Setelah bisa mengusung sendiri, PDI Perjuangan memilih mengajukan kader-kadernya sendiri, Paslon Pramono Anung Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Padahal nama Anies Baswedan digadang-gadang menjadi jagup yang diusung PDI Perjuangan di Jakarta. Sementara itu di Banten, kader Golkar Ayrin Rahmidiani nyaris tidak diusung partainya sendiri sebagai calon gubernur Banten. Tiket Ayrin menuju Banten justru didapat pertama kali dari PDI Perjuangan. Sehari setelah PDI Perjuangan mengusung Ayrin, barulah Golkar memberikan dukungan ke Ayrin. Perubahan dukungan banyak terjadi pada masa injury time atau masa endgame ini. Beberapa kandidat kepala daerah, ada yang mundur, ada yang batal diusung, namun ada juga nama yang baru muncul di sejumlah wilayah. Pilkada 2024 diprediksi bakal menjadi pertarungan habis-habisan antara Kim Plus dan PDI Perjuangan di sejumlah wilayah. Mengapa banyak plot twist yang terjadi dan apakah perubahan-perubahan ini baik bagi demokrasi? Inilah kontroversi selengkapnya. Pilkada Endgame bersama saya, Zylvia Iskandar. Nama pasangan kami adalah Ridho, singkatan dari Ridhoan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Mekawati dan Partai, yang menghubung kami. Hak politik, hak politik dari Pak Rahman Manung dan PDI Perjuangan. Saya akan mendapatkan tugas lain, tugas susu dari Partai, sehingga saya mundur. Kasian DPDI Perjuangan, dikungkung, ditelikum, tinggal sendirian gitu. Terima kasih. Pak Rahman Manung dan PDI Perjuangan, Mas Seno Bagaskoro. Mas Seno, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam, Mas Yufia. Selamat malam. Berikutnya ada Wakil Sekjen PKS, Ahmad Fatul Bari. Mas Fatul, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam semuanya. Mungkin saya akan langsung mulai dari Mas Seno, karena ini berapa jam lagi? Tinggal. Kurang dari tiga jam, tapi kita dapat kabar yang harus kita konfirmasi langsung. Benarkah ada gubernur yang tertukar ini? Anies Baswedan jadinya maju di Jawa Barat dan diusung oleh PDI Perjuangan. Ini kayaknya kita salah jam tayang nih, Pak. Cepetan tiga jam. Tapi prinsipnya gini, Mbak. Apapun itu, apakah nanti siapa yang akan kita usung, kita sudah bilang dari awal bahwa PDI Perjuangan di semua daerah membuka ruang untuk terbuka dengan kemungkinan kita bekerja sama dengan baik kader internal maupun pihak eksternal. Itu terbukti di Banten misalnya kita bersama dengan Bu Airin, tapi wakilnya tetap kader kami. Nah, di Jawa Barat pun apakah tidak menutup kemungkinan seperti itu? Ya, sangat mungkin-mungkin saja. Ini tinggal tiga jam, Mas Enno. Jadi benar atau tidak langsung saja? Ya, namanya siapa saja kan mungkin. Apalagi Mas Anies sudah, misalnya kalau yang dibahas Mas Anies ya, Mas Anies kan sudah menjalin komunikasi secara formal sama kita. Di Jakarta, DPD Jakarta sudah ngobrol, lalu di DPP Partai juga sudah ngobrol, dan memang kalau bicara tentang concern, ini ada kesamaan-kesamaan concern antara kami dan Mas Anies. Setidaknya dalam soal concern terhadap melawan intervensi kekuasaan di pemilu, concern terhadap membangun demokrasi yang lebih substansial, concern terhadap pemilu yang harusnya lebih banyak partisipatif dan tidak melakukan penghadangan pada tokoh-pertokoh, itu kesamaan-kesamaan yang kita miliki sama Mas Anies. Tapi persoalan apakah akan bersama dengan PDI Perjuangan atau tidak, seperti film Endgame Avenger. Orang mengira kan Endgame itu selesai dan episode Avenger terakhir itu, lawan Thanos, lalu kemudian Thanos kalah, lalu selesai. Ternyata tidak. Setelah Endgame, serial Marvel semakin banyak. Dan itu membuka pintu ke multiverse. Multiverse ini semestanya beragam. Artinya apa? Ada kemungkinan Loki yang awalnya jadi musuh Avenger yang jahat, tiba-tiba jadi hero. Nah ini ada banyak kemungkinan multiverse, yang itu artinya perspektif orang itu bisa berbeda tergantung pandangnya. Nah, karena temanya Endgame, saya bawa Endgame Avenger di sini. Oke. Mas Toto, benarkah ini belum Endgame buat Anies Baswedan? Ternyata di tiga jam sebelum penutupan, kita dengar Anies akan dicalonkan PDI Perjuangan sebagai Cagup Jawa Barat. Bersama dengan Ono Surono. Jadi ada istilah begini dalam framing yang lebih besar ya. Pepatah Latin mengatakan, siapa yang menginginkan segalanya, kehilangan segalanya. Apa yang terjadi dalam rangkaian putusan MK, rencana revisi undang pilkada, demo besar, sampai berakhir seperti ini kan bermula dari upaya, kelompok tertentu ingin menyudutkan partai tertentu, calon tertentu yang sebenarnya mumpuni untuk bisa memajukan calonnya atau kemudian dimajukan. Dalam konteks ini saya bicara di DKI, ada PDI Perjuangan, ada juga Anies Baswedan. Tapi yang menarik adalah, Sylvia, sampai hari terakhir ini, media itu menunggu kedua variabel itu. Menunggu Ibu Mega mengeluarkan titah, menunggu Anies Baswedan dapat atau tidak. Itu yang menurut saya harusnya jadi sebuah tamparan. Saya nggak mau sebutkan siapa ya. Tapi kelompok yang merasa punya kekuatan mayoritas secara politik, lalu bisa mengatur pencalonan, lalu kemudian bisa memilih skenario, ada yang calon boneka, ada yang kemudian melawan kota kosong, dan sekarang terbukti gagal. Itu yang kita lihat sekarang. Nah, kalau masuk ke pertanyaan, apakah Mas Amis masih terbuka? Kemungkinannya ya selama belum jam 12 masih terbuka. Tapi sama juga peluang Sandiaga Uno juga masih terbuka. Anies kan menjadi lebih menarik untuk dibahas, karena ada plot twist pada saat DKI Jakarta. Tapi nama-nama mengejutkan masih mungkin muncul. Tapi paling tidak, kalau kita lihat dua hari terakhir itu kan, nama yang mungkin dianggap mengejutkan adalah nama Anies Baswedan atau Sandiaga Uno. Dan kalau ditanya peluangnya, kedua sosok ini bisa jadi sangat menarik menjadi pesaingnya dari jagoannya kedua politisi di depan saya nih, Mbak Putri Komarudin dengan Bang Riza Patria. Dan itu yang menurut saya semoga jadi catatan ya, terutama dalam penyesuaian sistem politik ke depan. Threshold, apa yang menjadi putusan MK, menurut saya itu sesuatu menjadi landasan kita perbaiki sistem kemuliaan kita, bukannya daerah lho. Tapi di level nasional, karena sudah ada bukti empirisnya sekarang, threshold besar, itu ternyata tujuannya bukan membuat stabilitas pemerintahan, tapi supaya partai dengan enak-enaknya, yang ketika merasa punya kekuatan besar, bisa ngatur pencalonan. Dan yang kasihan adalah rakyat ketika hanya dihadapkan pada sisa-sisa dan memilih karena keterpaksaan. Mbak Putri ditanggapi dong soal kekuatan-kekuatan besar, kelompok-kelompok tertentu yang sedang mencoba, sebelumnya mencoba untuk memojokkan partai tertentu supaya satu paslon tidak jadi maju, tapi kemudian karena ada demo dan sebagainya, sekarang kita bisa lihat akhirnya berbeda apa yang terjadi di lapangan. Kalau saya bisa menanggapi dari sisi partai Golkar ya, karena kan kalau kita di partai pasti menginginkan kandidat yang memang selain juga kader partai sendiri, tapi juga mempunyai elektabilitas yang tinggi. Makanya kita tidak pernah menutup pintu kerjasama, baik itu dengan partai yang tergabung sekarang dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, ataupun di luar Kim Plus gitu, seperti PDIP misalnya. Makanya terjadilah Bu Airin dan Pak Ade Sumardi gitu. Dan di sumbar pun kita mengusung calon yang berbeda dengan Kim Plus. Jadi menurut kami ini merupakan hal yang normal dalam kontestasi politik, dan kalau misalnya memang ada orang-orang yang merasa bahwa ini ada kekuatan besar yang ingin menghadapi calon-calon tertentu, itu kan sebenarnya sasa saja pandangan politik seseorang. Dan tentu ini bisa menjadi evaluasi kita ke depannya untuk membuat pemilu kita tentunya, selain Pilkada juga tentunya Pilek dan juga Pilpres nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi ini bisa jadi evaluasi kita untuk di DPR ke depannya. Agak tidak normal sebetulnya, karena kita melihat contohnya di Banten ya. Sehari setelah Golkar memberikan rekomendasi kepada paslon yang lain, kemudian sehari kemudian memberikan tiketnya kepada Airin Rahmi dan juga calon dari PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan sudah mengusung Airin. Seperti banyak yang mengistilahkannya Mbak Putri, Airin ini sudah sempat quote-unquote dibuang, diambil PDI Perjuangan, kemudian dipungut lagi oleh Golkar. Bagaimana? Sebenarnya kan waktu press conference pada saat PDIP memberikan dukungan kepada Bu Airin, beliau juga menyatakan bahwa saya masih kader Partai Golkar, dan memang kita masih berada dalam keluarga besar Partai Beringin. Jadi istilah dibuang itu sebenarnya mungkin hanya anggapan-anggapan orang-orang tertentu saja, yang melihat ini dari satu sudut pandang yang menurut saya sangatlah sempit. Karena tadi dinamika politik itu masih terjadi, tiga jam sebelum penutupan pun bahkan ada calon yang masih akan mendaftarkan di provinsi tertentu yang tentu saja sangat strategis. Jadi menurut kami yang kemarin terjadi dengan Bu Airin itu adalah proses konsolidasi politik yang alhamdulillah bisa berjalan, dan kita juga telah mendapat restu dan juga dukungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang lainnya, sehingga akhirnya kita bisa mengusung kandidat yang berbeda dengan apa yang didukung oleh Kim Plus di Banten. Jadi memang banyak plot twist yang terjadi di ujung atau di jelang masa pendaftaran. Kami sudah merangkung pemirsa untuk Anda beragam plot twist yang muncul jelang dan juga saat masa pendaftaran Pilkada 2024. Kita coba buka dari Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan kita ketahui resmi mengusung Paslon Pramono Anung dan juga Rano Karto. Padahal sehari sebelumnya nama Anies Baswedan masih disebut-sebut bakal dipasangkan dengan Rano Karto untuk melawan pasangan RK Suswono yang diusung oleh Kim Plus. Tapi per hari ini juga ada informasi terbaru bahwa Anies Baswedan kemungkinan akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Selanjutnya kita lihat di Pilkada Banten. Golkar akhirnya resmi mengusung kadernya sendiri. Irin Rahmi Diani sebagai calon Gubernur Banten yang berpasangan dengan kader PDI Perjuangan Ade Subardi. Padahal sehari sebelumnya Golkar telah memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Andrasoni Ahmad Dibiyati Natakusuma yang diusung oleh Kim Plus. Golkar akhirnya balik kanan begitu PDI Perjuangan mengusung pasangan Irin Ade. Pilkada 2024 juga diwarnai dengan mundurnya sejumlah tokoh ternama pada masa pendaftaran walau sudah diusung sejumlah partai besar. Seperti di Pilkada Solo ada Mangku Negara ke-10 atau Gusti Bre yang menedak mundur sebagai calon wali kota Solo karena alasan keluarga. Enam partai di Kim Plus yang sudah sepakat mengusungnya buru-buru mengalihkan dukungan ke nama lain. Kemudian kita juga lihat ada Bupati Kendal Diko Ganinduto sebagai calon wali kota Sumarang. Kim Plus memilih akhirnya mengalihkan dukungannya dari Diko ke pasangan lain karena Diko memilih akhirnya untuk batal atau tidak jadi sebagai calon wali kota Sumarang. Adegan paling plot twist sepertinya juga terjadi pada paslon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria dan komika Marcel Lidianto karena keduanya ini menedak mundur dari pencalonan dan mengalihkan dukungan ke paslon Benjamin Pilar. Bang Riza ada apa? Saya sebagai warga Tangsel juga bertanya-tanya nih. Ada apa Bang Riza? Please the real answer. Yang pertama saya umum dulu ya. Umum dulu bahwa dalam pilkada sebelumnya apalagi pilkada serentak itu biasa terjadi. Terjadi yang pertama itu adalah diusulkan kemudian diganti. Jadi kepala daerah bertukar jadi wakil-wakil jadi kepala daerah. Ada juga yang berganti. Di satu daerah pindah ke daerah lain. Koalisinya juga berganti. Tadi ada satu koalisi besar akhirnya berubah menjadi sendiri dan sebagainya. Apalagi sekarang putusan UMK. Jadi sangat dinamis sekali. Itulah demokrasi Indonesia yang menurut saya menjadi kebanggaan kita. Begitu cair demokrasi kita semuanya punya hak yang sama punya kesempatan yang sama apapun itu nanti pada akhirnya silahkan semua partai koalisi manapun silahkan kami dengan PDIP banyak sekali berkoalisi dengan PKS banyak sekali tidak hanya dengan KIM atau KIM Plus tapi juga NASDEM, PKB, PKS, PDIP, P3 dan sebagainya. Itu Hanura, Perin, semua itu biasa. Inilah. Pada akhirnya nanti kita akan lihat siapakah yang akan diusung. Malam ini kita akan lihat gambaran semua partai A dengan partai B berapa banyak, partai C dengan D dan seterusnya masyarakat akan melihat beginilah heterogenitas, perbedaan kita semua tapi semuanya ada anak bangsa yang punya kesempatan yang sama untuk dapat dipilih dan pada akhirnya nanti rakyatlah yang menjadi raja untuk menentukan pilihan bagi saya saya memang sebulan yang lalu dipanggil oleh pimpinan partai Bang Dasko, Riza kamu bagaimana kalau di tangsar? siap saya bilang prop saya selalu patuh dan taat pada perintah partai pada perintah pimpinan bagi saya partai adalah rumah saya hidup saya, jiwa saya, ada di politik jadi saya tidak berpikir sedetik pun langsung saya iakan saya siapkan dan mempersiapkan siapa wakilnya Marcel? saya bersyukur dan saya terima apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya Marcel bagi saya adalah sebuah keberkahan sebuah inspirasi tidak hanya bagi saya harapan saya bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa ada anak muda dengan segala kelebihan kekurangannya yang mau mengakui kekurangannya jujur, dipublish dan ingin bangkit dan berbuat bagi warga taksa ini yang saya banggakan mudah-mudahan semua politisi di Republik ini yang akan kontestasi dalam pilkada juga bisa seperti Marcel menjadi calon yang jujur yang apa adanya mengakui dan mempublish semua kekurangannya dan ingin berbuat Mas Riza jadi meng-highlight Marcel kita jadi bertanya-tanya apa jangan-jangan kenal faktor Marcel ya tapi kita juga terdiri-diri ya Mas Adi juga mungkin nanti bisa memberikan jawaban sebenarnya ada apa sebetulnya dibalik mundurnya Riza Patria dan Marcel sesaat lagi Pembersa tetap lagi kontroversi dipersembahkan oleh kopi nomor satu favorit semua orang rasanya nikmat gak bikin kembung dan pasti selalu bikin happy apalagi kalau buka luak white coffee Pembersa karena ini pastinya akan nyaman dan juga aman di lambung Pembersa jangan lupa untuk selalu stok luak white coffee kopi nikmat nyaman diminum oke kita akan lanjutkan lagi kontroversi rekan-rekan sekalian Mas Adi kebeli gak sama alasan yang disampaikan Bang Riza tadi mundur karena politik dinamis penugasan duduk-duluk gimana Mas Adi ya saya kira kalau soal faktor kandidasi ada yang disebut dengan oligarki elit kan jadi yang bisa menentukan apakah Bang Riza bisa maju atau tidak itu urusan elit siapa elit ketua umum partai wakil ketua umum partai dan segi yang lain itu minggir jadi kalau Bang Riza ini diminta untuk turun ya turun diminta gaspol ya gaspol tapi ada argumen yang menurut saya agak sedikit kalkulatif ya terkait dengan politik kalau terkait dengan endgame ini ya dan plot twist tadi yang disampaikan mungkin kalkulasi politiknya ini terutama pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi setahu saya Demokrat dan PKS kan sudah mendukung Bang Riza sama Marcel tapi karena putusan MK ini tiba-tiba PKS mengusulkan kader terbaik mereka Ruhama Ben dengan Bu Sinta tentu secara dukungan politik ini tidak terlampau menguntungkan apalagi Demokrat juga akan angkat kaki dalam konteks itulah sepertinya Gerindra berhitung betul melawan petahana Ruhama Ben dan Pilar Saga Ihsan saya kira memang agak rumit untuk dijelaskan bagaimana untuk menangkan pertarungan skenario nya pada akhirnya Gerindra mendukung Ruhama Ben maksud saya Benyamin Dafni tapi Benyamin Dafni jadi kader Gerindra jadi menang banyak juga ini Gerindra Bang Riza itu ditarik tapi kemudian petahana kemudian jadi kader jadi Gerindra tapi kalau mau jujur sebenarnya setelah Bang Riza diberikan penugasan di Tangsel saya melihat beliau ini gak terlampau happy sekarang lebih happy ya sekarang lebih happy dari wajahnya sama Marcel itu agak kurang happy agak segera kalau mau jujur sebenarnya saya melihat dari jauh dan lubuk hati yang paling dalam Bang Riza ini mau di Jakarta rumah partainya itu tidak menugaskan tapi dengan Anies gak kenapa? dengan Anies gak happy nya kalau di Jakarta bahwa ini di Jakarta asal tidak dengan Anies Bang Riza itu mau di Jakarta asal dengan PKN nah itu yang serumit makanya setelah setelah dimundurkan oleh elite Gerindra Bang Riza agak sedikit plong nih jadi maksudnya Marcel itu faktor peberat buat Bang Riza ya salah satunya kalau mau jujur bahwa Marcel populer dibicarakan di tingkat nasional ya tapi kan yang dibicarakan itu adalah suatu hal yang buruk bukan sesuatu hal yang baik terkait dengan Marcel ini karbitan lah bukan dunianya politik apalagi kan perilakunya itu kayak apa namanya menyalah abangku itu gak masuk banget di tangsel tapi sudah sampai di endorse wakil presiden terpilih loh wakil presidennya aja mending nyalaun di Tangerang Selatan biar sekalian siapa tau jadi endorsement begini udah gak laku sekarang Silvia tangsel ini pemilih rasional banyak kampus ada UIN ada UMJ ada UNPAM yang gimi-gimi gitu gak masuk makanya sebenarnya Bang Riza juga mau di tangsel tapi wakilnya gak Marcel harus ada wakil lain yang saya kira punya dampak elektoral secara signifikan banyak nama-nama yang di tangsel yang saya kira memang kalau sejak awal Gerindra itu serius mengusung Bang Riza Batria karena tingkat keposan publik terkait dengan Benyamin Daphne itu gak kuat-kuat amat masih ada kesempatan tuman sepertinya setelah partai pendukungnya Bang Riza ini satu persatu itu angkat kaki pas keputusan Mahkamah Konstitusi konstelasi politik berubah secara signifikan makanya Bang Riza ini kalau mau jujur sebenarnya setelah tidak lagi dimajukan di tanggarang celata agak pelong hati dan pikirannya wajah aslinya kelihatan mungkin nunggu penugasan di tempat yang lain apalagi Bang Riza ini kan partai pemenang pilfer saya kira sudah disiapkan segala sesuatunya yang jauh lebih indah baik diterima saja ya argumen itu Bang Riza iya boleh pengamat punya hak yang bebas yang sama tapi bagi saya Marcel membawa keberkahan dan menginspirasi terima kasih jujuran apa adanya dan mau belajar saya kira menjadi pembelajaran bagi kita oke baik kita geser sekarang ke Jakarta ya Jakarta kita sudah lihat kemarin Mas Pramono Anung lah yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan Sidul Rano Karno sebelum ke Mas Eno saya ingin tanya ke Mas Fatul juga karena lawan terberat dari Pramono Anung dengan Rano Karno pastinya adalah RK dan Suswono dan kali ini PKS punya kontribusi yang lebih besar karena wakilnya ada di situ nah apakah menurut PKS sebetulnya ini akan menjadi pertarungan yang mudah karena kita tahu Pramono Anung namanya saja tidak muncul di survei apakah ini bagi RK Suswono sangat menguntungkan bukan Anis tapi Pramono yang diusung ya kalau kami tidak pernah menganggap seluruh kontestasi itu mudah ya bahkan kita pun juga punya pengalaman kader-kader kami yang mungkin awalnya tidak dilirik tidak masuk dalam radar survei tapi ketika kerja-kerja dilakukan itu bisa menang contoh misalnya dulu masih ingat mungkin ketika Kang Aher memenangkan pertarungan Pilkada Jawa Barat itu kan konteksnya sama mungkin ya tapi tentu strategi pemenangan apa-apa yang kita lakukan ya berharap apa yang sudah kita usung sudah kita sepakati apalagi ini punya latar yang luar biasa mungkin yang mengaduk-ngaduk perasaan banyak pihak kader simpatisan tapi Rahul Mbah kemarin sudah terdaftar ya ini jadi rujukan buat kita buat kita harus mau menangkan dengan baik oke kita akan lihat juga sambil melihat ya bagaimana suasana terkini di sekitar Jawa Barat KPU Provinsi Jawa Barat wah oh ramai sekali ya merah-merah ini sepertinya teman-teman Mas Eno ya ada apa ini Mas Eno boleh dijelaskan ya saya juga baru lihat kader-kader PD perjuangan ini karena suaranya kecah ya karena pecah niga kan benarkah ini bisa dibilang ini sinyal yang kuat sekali akan ada yang diusung oleh PD perjuangan di Jawa Barat ya kita tunggu ya artinya ini sudah persiapan semua dan sebenarnya kan kalau bicara penyambutan calon di mana-mana di semua provinsi ya memang kita biasanya rame tadi di Jawa Timur Bu Risma juga rame banget itu waktu didaftarkan KPU tapi apapun ya ini menarik ya artinya memang ini benar-benar di last minute kita mengumumkan calon di terakhir ternyata kan dugaan orang bahwa kita akan menyimpan kejutan paling puncak itu adalah di Jakarta ternyatakan salah kejutannya adalah dugaan itu salah ini bagian dari kejutan itu intro kejutan jadi masih perlu look oh Jakarta intro kejutan Jakarta intro kejutan ini klimaks kejutan ini adalah klimaks kejutannya saat ini ini kita tunggu nanti bagaimana terkejut apa enggak kita yang mas Toto terkejut atau tidak kalau membaca situasi terkini di Jawa Bar kita bakal terkejut atau tidak ya paling tidak yang kita bisa lihat teman-teman PDI dari tiga hari terakhir bisa ngomong lah bukan hanya Pak Jokowi yang bisa bikin plot twist ibu kami juga bisa bikin plot twist kira-kira gitu lah dan apakah akan ada kejutan saya tetap melihat sebuah pattern bahwa gak bisa dipastikan ini Anis dan memang tapi kalau dari ini adalah sebuah plot cerita memang klimaksnya terjadi kalau ini adalah Anis tapi kalau kita coba baca bagaimana tidak jadinya Anis didukung oleh PDI Perjuangan kemarin di Jakarta menurut saya ada pola yang sama yang tetap masih berpotensi menjadi penghalang Mas Anis dan itu bukan tentang sekedar hitung-hitungan elektoral saja karena kalau kita bicara jujur Anis di Jawa Barat itu punya peluang menang kalau melihat konstelasi yang ada ya suaranya di Jawa Barat karakter pemilih Islam menurut saya Anis punya peluang menang tapi kan kita tahu penolakan Anis di Jakarta sama sekali malah tidak berkaitan dengan hitung-hitungan elektoral karena Anis malah kuat tapi bagaimana kemudian proses konsolidasi penerimaan konstituen termasuk bagaimana PDI Perjuangan membaca peta politik konstelasi nasional ke depan termasuk salah satunya spekulasi saya adalah bagaimana Ibu Mega sampai sekarang ya hubungannya dengan Pak Prabowo masih sangat baik walaupun tidak dengan yang satu lagi gitu ya nah itu saya sebenarnya ada pertanyaan Sylvia saya sebagai mantan pendukung Jokowi mantan ya saya melihat gambar tadi gak ada gambar dikasih lihat sih kalau kita bandingkan Avengers Endgame saya agak kaget tuh wajah Pak Prabowo wajah Ibu Mega dan lain-lain Pak Jokowi hanya siluet setahu saya di Endgame itu yang siluet itu Thanos nah artinya apakah Sylvia ingin mengatakan itu maksudnya di poster kita di poster yang tadi di visual kita oh iya ditampilkan jadi saya gak tau apakah jangan-jangan dari riset yang dilakukan oleh Sylvia nah ini contoh lagi betul gak tapi bener gak tapi betul gak silahkan dilihat nah karena kalau betul ini adalah meniru poster Endgame yang ada dari Avengers ini berarti semuanya sedang melawan Jokowi mungkin nanti kita yang harus tanya balik maksudnya Sylvia apa gitu untungnya saya tukang tanya disini jadi saya bisa tidak menjawab oke nanti kita akan bahas lebih jauh Pak Persa masih akan kami lanjutkan karena masih banyak plot twist berikutnya yang harus kita bahas terutama perang bintang yang terjadi di Jawa dan juga berbagai strategi Kim Plus versus PDI Perjuangan khususnya di Pulau Jawa sesuatu lagi Pak Persa wacana-wacana dan diimplementasikan oleh Profesor BJ Habibie saya kira ini yang akan menjadi spirit bagi saya dan Kang Ilham visi misi yang bisa dilihat oleh masyarakat Jawa Tengah yang menurut saya akan lebih baik sehingga masyarakat Jawa Tengah punya pilihan lebih banyak hari ini kembali mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur saya hanya minta doa restu semoga pelaktanan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan kopi nomor satu favorit semua orang rasanya nikmat gak bikin kembung dan pasti selalu bikin happy kopi luak pebersa di rumah juga ya jangan lupa selalu stok luak white coffee luak white coffee kopi nikmat nyaman diminum kita lanjutkan lagi kontroversi Mas Fatul tadi kita lihat akhirnya Presiden PKS ya Ahmad Saeku maju bersama dengan Ilham Habibi yang diusung oleh Nasdem kenapa PKS ini pilih pisah jalan dengan Kim Plus di Jawa Barat ya sebetulnya semua pencalonan ini relatif ya ini kan kalau kita main catur itu ada 16 dikali 2 kalau ini ada 545 jadi bidak caturnya banyak sekali nih jadi strategi-strategi dalam Pilkada ini sangat terbuka dan kebetulan juga di Jawa Barat incumbent-nya pindah ke Jakarta sehingga peluang buat menang juga semuanya terbuka lebar dan kita mencalonkan orang yang menurut kami sangat kompeten dan sangat ideal keduanya saling melengkapi komplementer dan juga punya basis elektoral yang sudah teruji karena pernah berkali-kali menjadi anggota dewan menjadi wali kota menjadi calon kemarin bahkan dalam pertarungan bersama Gerindra kemarin pas itu derajat yang awalnya diprediksi suaranya sangat rendah ternyata bisa melampaui harapan gitu dan ini gambaran bahwa potensi kemenangan itu sangat terbuka oke pada akhirnya pasnya putusan MK Mbak Putri benarkah sebetulnya ya Kim Plus gak solid-solid amat ya sebenarnya kan dalam hal koalisi ini yang penting objektif kita adalah satu tetap mengawal agenda pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti jadi walaupun di beberapa daerah misalnya Gokar tidak bersama dengan Kim Plus ataupun Gerindra tidak bersama dengan Kim Plus tapi nanti pada akhirnya pemerintahan daerah ini akan tetap bersatu dengan visi-misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran dan menurut saya itu yang menjadi hal paling penting jadi kalau misalnya sekarang memang jalan kita berbeda yaitu proses demokratisasi yang memang selalu terjadi setiap pengilu dan menurut saya sangat baik untuk dipertontonkan karena itu menunjukkan bahwa masyarakat masih punya banyak pilihan yang terbaik nanti bisa mengawal pemerintahan di daerahnya masing-masing dalam kes Banten lagi ya misalnya kita balik lagi ke Banten akhirnya Airin berpasangan dengan Ade Sumari dari PDI Perjuangan yang kita tahu hubungan PDI Perjuangan dengan Kim Plus ini ibaratnya PDI Perjuangan versus everybody ya Mas Eno tapi akhirnya ternyata kita lihat di Pilkada Banten bisa kok bersatu meskipun agak dramatis ya bersatunya sebenarnya kan komunikasi politik kita dengan PDIP dalam hal Bu Airin dan Pak Ade Sumari itu kan sudah sangat lama jadi Bu Airin sendiri sudah ditugaskan untuk bekerja di Provinsi Banten semenjak kemarin Pilk kan dan beliau mendapatkan suara yang sangat besar 300 ribu kiprahnya di Tanggerang Selatan Mbak Silvia juga pasti sebagai warga Tangsel sudah melihat kinerjanya dan kemarin juga beliau menjadi ketua umum Kesatuan Perempuan Partai Gokar dimana sumbangan suara dari kader-kader Perempuan Partai Gokar itu sangat berkontribusi terhadap kemenangan kita kemarin di posisi kedua di Pilk jadi sebenarnya berbagai prestasi ini memang sangat memantaskan posisi beliau untuk dicalonkan menjadi calon gubernur dan komunikasi politiknya dengan Pak Ade itu sudah lama tapi memang karena kita masih mencari jalan tengah dengan Koalisi Indonesia Maju tentunya kemarin makanya sempat terjadi berbagai perubahan jadi yang tidak setuju airin itu Koalisi Indonesia Maju enggak karena kita harus karena komunikasi ini kan harus dibangun dengan cara yang sopan, baik dan beretika tentunya jadi kita ingin hubungan kita dengan koalisi juga tetap baik dan pilihan kita di berbagai daerah juga tetap bisa berjalan sehingga Banten ini kemarin menjadi salah satu provinsi yang terakhir kita putuskan bersama dengan Koalisi Indonesia Maju jadi tentu kita berterima kasih kepada pimpinan partai politik di Kimplas yang telah memberikan restu sehingga kita bisa berjalan berdampingan berkompetisi tapi tentu secara damai dan beretika nanti di Provinsi Banten oke kita geser ke Jawa Tengah karena Jawa Tengah ini kata orang sih sekarang yang menarik itu yang lebih seru di Jawa Tengah bukan lagi di Jakarta sudah agak bergeser ini karena kan Perang Bintang katanya terjadi di Jawa Tengah Bang Riza dulu deh apakah karena Perang Bintang sekali makanya pendaftaran pasangan Ahmad Lutfi Tachi Yassin di KPU Jawa Tengah tadi sampai dikawal Wakil Presiden terpilih Bang iya mas Gibran itu kan orang Solo jadi secara pribadi punya keterpanggilan lah ingin memastikan di daerahnya bisa menang itu juga pertaruhan buat mas Gibran apakah sebagai wali kota apakah sekarang sebagai wapres terpilih atau sebagai warga Jawa Tengah dia punya tanggung jawab yang besar agar Jawa Tengah menjadi provinsi yang lebih baik lagi lebih maju lagi terlebih sekarang Mas Gibran yang sebelumnya menjadi wali kota sekalipun baru dua tahun lebih sekarang menjadi wapres jadi penting bagi Mas Gibran karena Jawa Tengah itu kan provinsi yang besar yang juga punya kompleksitas masalah yang tidak sedikit jadi apabila bagi Mas Gibran Jawa Tengah bisa baik tentu Indonesia akan menjadi lebih baik jadi saya kira itulah yang memastikan bagi Mas Gibran menurut pendapat pribadi saya kenapa Mas Gibran ingin memastikan bahwa saya secara pribadi mengawal dan ingin memastikan Boje Tengah bisa lebih baik lagi dan kebetulan yang diusung oleh Partai Kim Plus adalah Mas Lutfi dan Mas Tat Yassin oke kenapa ini saya tanyakan karena menjadi kontroversial juga ketika wakil presiden terpilih yang dianggap itu harus netral karena sudah posisi sebagai pemimpin negara itu akhirnya seperti mengendor calon tertentu tapi ya sudah lah tidak usah kita bahas terlalu jauh ya kita masuk ke perang bintang lagi Mas Heno tadi saya sudah bilang PD perjuangan seperti versus everybody terutama di Pulau Jawa begitu ya nah apakah memang pasangan Andika Perkasa dengan Andika Perkasa dengan Hendran Prihadi lah yang dianggap mampu habis-habisan untuk melawan bintang yang satunya Ahmad Lufitas Yassin ya mau bintang kecil bintang besar yang pasti medri perjuangan tidak pernah merasa kita versus everybody sebenarnya karena dalam konteks koalisi atau kerjasama politik misalnya Mbak ya buat kami semua koalisi yang kemarin itu ada namanya itu selesai di Pilpres faktanya di daerah-daerah di tingkat nasional saja setidaknya gitu di daerah-daerah kita bekerjasama dengan Mbak Eko hampir dengan semua partai faktanya dengan Golkar kita jalan dengan Gerindra kita jalan dengan PKS yang kita jalan itu biasa saja artinya sebenarnya berkat putusan MK terakhir kemarin itu membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka untuk semua partai politik untuk bicara soalnya kan sudah ya sudah gak ada lagi kita takut dengan intervensi Raja Jawa gitu loh karena ini semuanya bisa terjadi dengan enak dengan dibukanya putusan MK tersebut buat kami gak ada lagi ada hambatan sekat-sekat kami harus oh kami melawan semuanya karena sikap kami begini enggak buat kami kontestasi pilkada itu tentang mencari yang terbaik untuk masyarakat dan pada saat rekomendasi PD perjuangan jatuh kepada Pak Andika dan Mas Hendi ini tentu karena pertimbangan panjang satu sisi Pak Andika jadi Panglima TNI juga gak kaleng-kaleng beliau banyak menelurkan program kebijakan yang itu betul-betul terobosan untuk tubuh militer Mas Hendi sebagai bekas wali kota Semarang dua periode juga luar biasa mengenali wilayah Jawa Tengah gak main-main kita seriusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang menarik Mbak nama Pak Andika beberapa minggu yang lalu saja itu hampir di semua survei masih nol itu gak muncul karena orang mengiranya dia gak ada itu masuk dalam radar masyarakat tentang nama Pak Andika sama ceritanya dengan nama Pak Pram yang sering ditanya orang kenapa nama Mas Pramono Anu gak muncul di survei kok dicalonkan Pak Andika juga gak ada waktu itu setelah kita spill kita munculkan tiba-tiba melejit tinggi sekali pilih keadaan Jawa Tengah jadi yang paling seru kata teman-teman tadi artinya Pak Pramono Anung saat ini juga jadi kenyataan politik realitas politiknya per detik ini kita melihat pasangan calon yang paling patent adalah Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno dan mereka berdua yang maju di Jakarta saat ini ini yang akan dilihat masyarakat sebagai yang punya komitmen untuk maju maka kita yakin elektabilitasnya juga akan ikut naik sama kayak Pak Andika Mas Adi benarkah sisa-sisa pertarungan sengit di Pilpres itu sudah selesai seperti yang disampaikan Mas Enoh tadi dan sekarang membuka lebaran baru begitu ya tapi kenyataannya kita lihat terutama di Jakarta dan di tiga provinsi Jawa ya Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sepertinya terlihat loh PDI Perjuangan versus Everybody benar tidak Mas Adi di jam nanti kita akan jadat lebih dalam pemirsa kontroversi kembali Baik kita lanjut lagi ya Mas Adi jadi apakah Jakarta dan tiga provinsi di Jawa Barat khususnya itu menjadi arena pertarungan yang sengit yang endgame sekali habis-habisan buat PDI Perjuangan versus Koalisi Indonesia Maju Plus saya kira tidak hanya melulu PDIP kalau yang saya lihat residu Pilpres itu PDIP versus Trah Politik Jokowi atau PDIP melawan siapapun yang diusung oleh Jokowi kenapa Jawa Tengah itu dianggap menarik ini bukan soal menyangkut jumlah pemilih yang banyak tapi menyangkut Irjen Ahmad Lutfi yang dianggap sebagai Jokowi's Man maka tak heran kalau kemudian PDIP itu pasang orang yang juga punya bintang bintangnya juga banyak mantan Panglima TNI jadi disitu membacanya ini betul-betul pertarungan yang menurut saya bagian dari efek dari Pilpres yang belum sepenuhnya selesai begitu pun disumut jangan itu anggap enteng sebenarnya karena ketika mengusung nama Edi Rahmayadi bagi PDIP ini adalah pertarungan hidup mati bagaimana orang seperti Bobina Sution yang kita tahu adalah bagian dari Trah Politik Jokowi juga bisa dikalahkan dalam konteks itu di luar itu Silvia jangan kira Kim ini solid-solid amat sering terjadi perang saudara mereka ini di Banten salah satunya jadi kita melihat kenapa sejak awal itu di Banten itu Ayrin yang sebenarnya dikucilkan bukan PDIP saya kebetulan orang Banten agak ngerti dikit saat itu Kim Plus termasuk PDIP sedang diakinkan untuk menjadi bagian dari pendukungnya Andrasoni yang berpasangan dengan Pak Dimiyati yang BKS Ayrin itu ingin ditinggal sendiri dia golka dan tidak cukup tiketnya tapi saat itu PDIP merapat sebelum pada akhirnya dukungan terhadap Ayrin itu dicabut tapi kan intimidasi dari PDIP ketika mencalonkan Ayrin bikin kawan-kawan Golkar agak ngeri-ngeri sedap karena kalau Ayrin dan keluarga besarnya cabut ini bisa wassalam juga Golkar di Banten karena apapun Golkar kuat di Banten itu karena keluarga besarnya Ayrin Gubernur Bupati Wali Kota Anggota Dewan DPRD Provinsi Kabupaten Kota itu keluarga besarnya Ayrin semua jadi sangat sistematis jadi bagi saya ada pertarungan di internal Kim terutama Golkar dan Gerindra ini terjadi di banyak tempat termasuk soal Tuan Kamil ke Jakarta kok apakah itu juga karena tidak ada kehendak dari Gerindra untuk memajukan diri Mulyadi tidak seserhana bahwa ini adalah everybody melawan PDIP tidak ada kalanya dimana PDIP melawan Jokowi ada kalanya Gerindra versus Golkar ini mumpung ada Gerindra dan Golkar dari Bang Riza dulu deh bener gak kalau gini masuk kontroversi kan ya gak Bang ya tadi saya bilang Bang Amat bebas berbicara dari sudut Caya Gerindra dan Golkar sederhana saja kalau di DKI di DKI itu kan salah satu yang harus dihitung seperti tadi putri kan bahwa elektabilitas memang dari tiga tokoh yang beredar kan memang Mas Anies Bang Ahok kemudian di DKI dari tiga ini kan menjadi bagian di gimana kan di DKI sederhananya begitu kedua kenapa Gerindra mengusul Bang Emil karena memang wali kota ya kan berprestasi coba lihat gubernur berprestasi kemudian dari segi komunitas ke daerahan Jawa Barat juga komunitasnya banyak di Jakarta disenangi juga oleh netizen medsos dan sebagainya follower dan sebagainya dan kami juga lihat juga gak kalah hebat ya Bang RK juga lulusan Amerika dan sebagainya jadi saya kira tidak salah kalau Gerindra mengusung yang kebetulan kader Golkar dan Alhamdulillah dapat diterima oleh Golkar memang RK punya nilai aktif yang tinggi di Jabar tapi kami punya keyakinan RK juga bisa menang di Jakarta dan insya Allah pasti menang baik Mbak Putri jadi benarkah sebetulnya dalam masa pilkada ini banyak sekali fiksi-fiksi antara Golkar dengan Gerindra khususnya sebenarnya faktornya yang tadi sudah disampaikan juga sama Bang Riza jadi kita kan melihat bagaimana kita bisa maju sama-sama tentu dengan tingkat keterpilihan yang nanti tinggi jadi ketika DKI Jakarta sudah mencalonkan Bang Emil dan itu adalah kader Partai Golkar tentu salah satu pilihan rasional lainnya adalah di Jawa Barat kita mencalonkan Kang Deddy yang notabene adalah mantannya Partai Golkar juga sebenarnya dipasangkan dengan Kang Erwan yang juga adalah merupakan kader Partai Golkar jadi dalam hal ini jadi dalam hal ini sebenarnya kita it's a win-win dan kalau dibilang ada friksi dan lain-lainnya sebenarnya menurut saya ini adalah negosiasi politik yang memang berjalan dengan kita mempunyai satu tujuan adalah bagaimana di provinsi yang strategis di Jawa Pulau Jawa ini Kim bisa mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang tadi sudah saya sampaikan di awal jadi objektif akhirnya itu sebenarnya itu sebelum di Mas Toto di akhir ya ke Mas Heno sedikit jadi gak nih kejutan di KPU Jawa Barat? ya kalau saya beritahu di sini kejutannya di mana gak ada kejutannya tapi persisnya gini saya sepakat bahwa masalah PD Perjuangan saat mencalonkan seseorang ini gak pernah berubah keputusan saat sudah diambil keputusan jalan lurus termasuk saat ada keputusan kita mencalonkan Bu Airin dan Pak Adi Sumardi meskipun pada waktu itu PD Perjuangan sendirian saja yang mengusung akhirnya kami memberanikan untuk mengambil keputusan itu dan akhirnya Kulkar kembali bersama kita bergabung kembali ke skenario awal kita jalan artinya tidak berubah keputusan sama dengan di Jawa Barat nanti kenapa kita menunggu akhir memang kita simpan kejutan di akhir tapi kita pastikan kejutan atau anti klimaks nih kok denger-dengar sekarang udah anti klimaks nih katanya gak jadi mau klimaks mau anti klimaks kan terkejut juga kita nanti kan artinya itu tapi tidak akan berubah saat sudah diambil keputusan kita akan konsisten pada keputusan itu itu Mbak Silvia terakhir Mas Toto apakah memang putusan MK itu mempunyai efek yang begitu dasyat sangat sekali mengubah konstelasi politik peta pilkada 2024 dan ternyata seperti kata Mas Adi tadi sekarang kita bisa lihat Kim Plus pada akhirnya juga gak solid-solid amat pasnya putusan MK ya paling tidak putusan MK itu menyelamatkan banyak pihak dari tangan yang serakah yang menginginkan semuanya itu diambil gitu pada akhirnya demokrasi yang seperti itu itu akan mendapatkan perlawanan dengan sendirinya macam-macam ya artian bagaimana orang menyalahgunakan yang namanya threshold menyalahgunakan aturan untuk memajukan keluarganya sendiri sampai harus heboh gitu ya kita gak usah sebut nama semua sudah tahu proses yang terjadi belakangan yang paling penting adalah lalu kemudian keserakannya itu jangan dibungkus atas nama keberlanjutan program dari pemerintah faktanya selama ini belum pernah ada upaya segila yang sekarang terjadi menduplikasi konstelasi atau koalisi nasional harus sama dengan yang ada di daerah-daerah karena dulu pun tidak pernah diberlakukan itu kepala daerah tetap manut kok sama presiden kepala daerah tetap takutnya sama menteri keuangan takutnya sama mendagri takutnya sama menteri ASN karena mereka lah yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kebijakan atau uang yang dimiliki oleh para kepala daerah jadi stop nakut-nakutin padahal kita tahu kok ini masalah the winner mau takes all dan itu tidak boleh terjadi dalam demokrasi baik, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Putri, Mas Eno Mas Fatul, Mas Adi terima kasih Mas Toto sudah bergabung bersama kami Bang Riza di kontroversi malam hari ini pemeriksa adi strategi menyusun para petarung untuk berlaga di pilkada sudah usai selamat bertanding dilarang melanggar aturan main apalagi menempung cara-cara kotor demi meraih kemenangan jangan ya dek ya sekian kontroversi pada malam hari ini pemeriksa kita jumpa lagi Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang jika 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 j